Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Renna Widianti dari 6 Jurnalistik Bank Saya akan menyampaikan tentang Opini brand ambasador Korea di Indonesia Karena banyaknya Berlaku konsumen yang selalu Mengikuti apa yang dilakukan oleh Idol mereka Sehingga mendorong perusahaan Untuk menjadikan Artis dan Publik figure sebagai Brand ambasador mereka Dengan menampilkan Produk melalui Iklan yang sangat menarik Dan iklan yang bisa Diingat oleh masyarakat Brand ambasador Bisa mempengaruhi Kepribadian dari Suatu brand Kepribadian dari brand ambasador ini Dapat mempengaruhi Dapat mempengaruhi Untuk citra dari Brand mereka tersebut Dan bisa menarik 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 masyarakat Untuk membelinya Contohnya itu pada Iklan Tokopedia Tokopedia telah Menjadikan BTS Sebagai brand ambasador mereka Tokopedia itu sangat Menarik Sangat Pandai dan lihai Dalam menarik pelanggan Mereka Karena BTS Karena BTS itu kan Merupakan Idol K-pop Korea Yang sudah terkenal Di Internasional Yang fastnya Sudah Menarik Menarik Apa yang kita kira Menurut saya Strategi dari Tokopedia ini Sangat Kreatif Maka tidak heran Kalau Tokopedia ini Untuk Tokopedia ini Berkembang Sangat pesat Saat ini Banyak yang Banyak promotor Promoter yang Gagang membawa BTS Sampai ke Indonesia Namun tidak untuk Tokopedia yang sudah berhasil Membawa BTS Menjadi Untuk menjadi Brand ambasadornya Yang tentu saja Membuat Heboh Para Fans Dari BTS Yaitu Terutama Pada Fans Army Untuk sebutan Fans Dari BTS Seperti yang Kita ketahui Bahwa K-popers itu Merupakan Fans Yang Paling Loyal Ketika Ketika Idol mereka Menjadi Bisa menjadi Brand ambasador Pada suatu produk Pastinya Mereka Akan menjadi Pengguna setia Terhadap produk tersebut Dan akan selalu Membeli Produk tersebut Hanya untuk Mendukung Idol mereka sendiri Bukan hanya Tokopedia Bukan hanya Tokopedia saja Namun Ada banyak Produk-produk Yang Menarik Idol K-pop Lainnya Yaitu Ada Iklan Mi Sedap Yang Bernambasadornya Yaitu Siwon Siwon Merupakan Personel Super Junior Merupakan Personel Super Junior Yang Telah lama Sukses Dari tahun 2000an Yang sudah Membincang Dunia Musik Mancanegara Dan ada lagi Produk Yaitu New Green Tea Yang Bernambasadornya Merupakan NCT 127 Dan yang Terakhir Ada Iklan New Coffee Yaitu Bernambasadornya Lucas Wifi Itu merupakan Idol Merupakan Idol Grup Dari Cina Tetapi Dia diproduksi Oleh Perusahaan Perusahaan Entertainment Korea Selatan Boy Group K-pop Yang Tengah naik daun Untuk saat ini Dan sudah terkenal Di seluruh Internet Di seluruh Internasional Seperti yang kita ketahui Bahwa Saat ini Salah satu Perusahaan Hiburan SM Entertainment Sudah Menanam Sahamnya Dan Menanam Jejak Menanam Jejaknya Di Indonesia Dan sudah Bekerja sama Dan sudah Berkerja sama Dengan Media Indonesia Dan dia Bekerja sama Dengan Indonesia Serta Memboyong Beberapa Artisnya Ke Indonesia Untuk dijadikannya Bernambasador Produk Indonesia Maka Dari itu Tidak heran Kenapa Pada Pada Akhir-akhir ini Tahun ini Di Indonesia Digeterkan oleh Korea Melajari musik Drama Serta acara-acara Yang berkaitan Dengan Korea Sekian dari Penjelasan saya